Intro Allah tidak membebani seorang hamba, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Seringlah beristighfar, karena mungkin saja rasa khawatirmu, rasa takutmu, kecewamu, dan masalahmu saat ini adalah cara Allah menghapus dosamu. Tapi lisanmu begitu berat untuk meminta maaf padanya. Saat kamu merasakan kesedihan, itu berarti hati sedang menyuruhmu untuk menemukan Allah. Apa yang menurutmu baik, belum tentu baik di hadapan Allah. Apa yang menurutmu buruk, belum tentu buruk di hadapan Allah. Allah tahu, sedangkan kamu tidak. Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mu'min atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Janganlah kamu kehilangan harapan dan jangan pula bersedih hati. Jangan melibatkan hatimu dalam kesedihan atas masa lalu atau kamu tidak akan siap untuk apa yang akan datang. Ketika kamu merasa sendiri di dunia ini dan tidak ada seorang pun yang mengerti kesedihanmu, ingatlah, dimanapun kamu berada, Allah maha tahu. Kesedihan akan lenyap ketika kita menyadari bahwa masa depan ada di tangan Allah. Jangan kamu kehilangan harapan dan jangan pula kamu bersedih hati. Obat untuk menyembuhkan kesedihan, tingkatkan kualitas sholatmu, luangkan waktumu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, bersyukurlah atas nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, renungkanlah alam semesta. Orang beriman akan terbebas dari perasaan bahagia terlalu berlebihan yang menyebabkan seseorang melupakan Allah dan perasaan terlalu larut dalam kesedihan yang menyebabkan seseorang putus asa dan menyalahkan Allah. Terkadang, dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Berbahagialah, jangan biarkan kesedihan menghancurkanmu, ucapkan Alhamdulillah dalam setiap momen kehidupan yang kamu alami. Ketahuilah bahwa sabar diibaratkan kepala dari tubuh seseorang, jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh orang tersebut akan membusuk, mati, sama halnya dengan jika kesabaran seseorang telah hilang, maka semuanya akan rusak. Terkadang kita dikuasai oleh kesedihan hingga sampai pada tingkatan di mana kita lupa bahwa ada banyak hal dalam hidup yang bisa membuat kita bahagia. Allah memberimu kehidupan yang indah, maka jangan sia-siakan hidupmu itu untuk meratapi kesedihan atas sesuatu yang pasti akan berlalu. Salah satu tujuan setan adalah untuk membuat orang-orang beriman merasa depresi dan bersedih hati, karena depresi membuat seseorang tidak berdaya. Ciri kelalaian manusia adalah sering mengeluh ketika sedang diuji dan jarang bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Jika sesuatu di hadapanmu membuatmu takut dan sesuatu di belakangmu membuatmu sakit, maka lihatlah ke atas, Allah tidak pernah gagal untuk menolongmu. Janganlah engkau berduka atas apa yang telah terjadi, karena tidak ada apapun di dunia ini yang abadi. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Selama Allah beserta kita, apalah artinya bersedih hati, apalah artinya takut, dan apalah artinya cemas. Daripada tertekan memikirkan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, lebih baik berdo'alah kepada Allah yang maha mengendalikan dan temukan kedamaian. Hati kita milik Allah, bila rasa sedih, berbaliklah pada Allah. Bila rasa keliru, berbaliklah pada Allah. Bila gembira, berbaliklah juga pada Allah. Agar pedihnya ujian terasa ringan, hendaklah engkau tahu bahwa Allah lah yang mengujimu. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, bersikaplah sewajarnya. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang atau sedih, pada akhirnya keadaan ini akan berubah. Rendah hati akan menumbuhkan kecintaan, dan lapang dada menerima pemberian Allah subhanahu wa ta'ala akan melahirkan ketenangan jiwa. Jika kamu merasa sedih, sakit hati atau bimbang, carilah petunjuknya dari Al-Quran, maka kamu akan menemukan arah yang benar. Jangan bersedih, sesungguhnya pertolongan akan datang bersama kesabaran. Saat hatimu hancur dan derita yang kamu rasakan membuatmu jatuh, ingat dan hanya ingatlah bahwa Allah melihat semua itu. Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Bila kau bisa tersenyum saat hatimu penuh dengan duka nestapa, maka sesungguhnya kau sedang meringankan bebanmu sendiri dan membuka satu pintu untuk kebahagiaan. Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan bersabarlah karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba. Saat kesulitan menimpamu, bukan berarti Allah ingin menghukummu, melainkan itu merupakan panggilan dari Allah, Wahai hambaku, kembalilah kepada Tuhanmu. Jangan letakkan kesedihan di wajahmu karena kamu tidak pernah sadar bahwa ada seseorang yang merasa bahagia oleh senyummu. Tuhan selalu memiliki yang terbaik untukmu, Ia memiliki jalan keluar atas semua masalahmu, perasaan yang melegakan atas kesedihanmu, dan kebahagiaan yang menunggumu. Satu hal mengapa kesedihan itu begitu kejamnya dan menyakitiku karena kamu adalah orang yang berdiri di sana. Dia dapat memberimu segalanya baik materi dan benda yang kamu butuhkan setiap hari yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi alasanku mencintaimu juga tak dapat disebutkan sebagaimana dia memberimu. Aku tahu aku tidaklah begitu berarti bagimu ketika kamu menangis dalam kesedihanmu, ketika kamu berteriak di depan publik, Ketika kamu membenci semua orang, tetapi, inilah aku yang selalu melakukan semuanya selayaknya manusia yang mencintaimu. Sakit yang terdalam adalah yang tak terlihat oleh mata, kesedihan yang terdalam adalah yang tak terucap oleh kata. Terkadang aku memilih untuk tampak bahagia, karena aku tidak ingin menjelaskan, mengapa aku sedih kepada mereka yang bahkan tidak bisa mengerti apa yang aku rasakan. Hidup ini adalah sebuah pilihan layaknya ujian. Apa saja yang membuatmu sedih maka buang jauh-jauh, apa saja yang membuatmu tersenyum maka tetap genggamlah di tanganmu. Aku memiliki seribu alasan untuk bertahan denganmu, namun kamu memiliki seribu alasan untuk meninggalkanku. Kuharap aku bisa menyakitimu seperti caramu menyakitiku, tapi aku tahu, jika aku memiliki kesempatan, aku tidak akan melakukannya. Kau menghancurkan hatiku, tapi aku masih mencintaimu dengan semua kepingan itu. Menyerah pada keadaan bukan berarti kau lemah, terkadang menyerah berarti kau cukup kuat untuk mengikhlaskannya pergi. Terkadang aku ingin jadi anak kecil lagi, lutut yang terluka lebih mudah disembuhkan daripada hati yang tersakiti. Terima kasih telah menonton!